Oke, baik, kita mulai saja ya, langsung tes panggilan dari Apri dan Padia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menangannya hari ini. Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa dari Apri, kalau Padia, persatunya? Ya Alhamdulillah, kami bersyukur dengan hasil hari ini, kami bisa memenangkan pertandingan. Percedera, ya kami tadi kan baru pertama tuh mereka, kami mempersiapkan untuk seperti biasa kolam permainan kami sendiri dulu, karena baru pertama, dan kami tadi masih mencari-cari, soalnya kan ada angin ya, maksudnya dari lapangan sebesaran, lapangan sebesar sini, jadi ada angin dari sekelah laran dan sekelah giri, jadi kita coba untuk mencoba lapangan tadi, dan Alhamdulillah kami bisa melewatkan. Ya, sama juga dari Apri, tadi lebih banyak kontrol bola, bola sama anginnya, karena dari kemarin kan emang udah latihan juga, cuman kan kalau udah mulai pertandingan, semua jadi lebih fokus ke pertandingan tadi. Oke, silahkan Pak, mau menanya? Selamat siang, saya ingin dari Kompas, ini ingin bertanya untuk Pak Ia mungkin, waktu kemarin kan sempat cedera waktu Malaysia, waktunya 6 menit, bisa dijelaskan, proses recovery-nya seperti apa itu pertama, dan yang kedua, apakah ini isi balas dan nyaman, atau bagaimana, kira-kira? Yang pertama, tadi, karena di sana tim medisnya gercep juga, terus care juga sama atlet, jadi pas kemarin pulang dari Malaysia, hari itu juga sampai, aku langsung ditangani sama prof, sama dokter, dari kakinya, kalau sumpah maupun enggak bisa, ya enggak maksain, dan di dalamnya kan dia cepat recovery, dan cepat ditanganin, dan boleh tahu recovery-nya seperti apa, latihan seperti apa, jadi lebih cepat. Oke, silahkan pertanyaan selanjutnya. Iya, kan? Ya, kami tadi dikasih tahu dengan pelatih, koinian, itu mereka kan kelompok-kelompok itu hanya manjang, jadi kelompok-kelompok mereka manjang, dan menonton, dan kami mempersiapkan pada saat kami semest, pada saat kami blessing pun, pasti yang akan balikannya akan panjang, jadi kami mencoba, apa ya, menjaga balikan mereka lagi, gitu, karena yang seperti pelatih bilang, mereka lebih monoton aja, kayak gitu sih, jadi lebih gampang, lebih, gimana ya, bukan gampang ya, kita lebih aman untuk lembak-lembaknya, karena mereka monoton, gitu, asli. Oke, ada pertanyaan saja, bisa lakukan, Pak? Halo, aku market berdaya game fans, cuman nanti ngelanjutin pertanyaan-tanya soal rekafri dan sederahnya, Pak Fadiyah, tapi nanya ke Kapri, mainnya Pak Fadiyah sekarang, di hari ini, Kapri merasa lebih banyak memakai, karena dia baru selesai rekafri, atau udah normal aja, Pak Fadiyah? Alhamdulillah udah normal sih, Alhamdulillah udah normal, karena sebelum kita ini sama master pun, di pelatih pun kita udah terbiasa, gitu loh, maksudnya, Pak Fadiyah pun juga, saya percaya udah, oh iya dia, saya juga tanya, kan, kondisinya gimana, apa yang dirasain sekarang, terus dia bilang, udah aman, Kak, tenang aja, kata-kata, gitu-gitu. Jadi saya, oh yaudah, pas udah latihan, saya lihat, oke, jadi gak ada perubahan kami sekali, gak ada ngakor, karena dia udah balik lagi, kok. Kalau dari aku, emang udah bener-bener balik normal ya, karena kan kemarin sebelum pertandingan, saya master, hari Jumat itu sempat dites juga, tes kayak kelincahan, terus loncat, itu semua udah bener-bener oke, jadi tadi bener-bener gak ada kerasa sama sekali sih, udah bener-bener oke dalam fit. Ada lagi? Iya, silahkan, Kak. Kalau melalukan, Kak Ender Al, apakah edisi kali ini, ada kepercayaan diri bisa upgrade, menjadi juara, karena kan kebetulan, change-nya juga mundur, dan Pak Fadiyah sendiri, udah bisa main normal lagi, itu gimana? Doakan aja ya, Mbak, Mas. Tapi, pasti mau, disini pun, siapapun yang main disini, pasti mau juara, kami pun juga mau juara, setidaknya kami selalu mau fokus aja, setiap format-set format-nya. Tahun kemarin, itu menjadi motivasi untuk hal ini lagi, kami mulai lagi dari nol, jadi hanya doa aja yang saya mau pinta dari semual, Pak, Mbak, Mas ada disini, kiranya kita bisa juara di Indonesia Master 2023, di rumah sendiri. Amin. Akhir ya. Oke, ternyata mas, silahkan. Ya, persiapannya sama kayak hari ini, mungkin permainan type-nya kan gak terlalu beda jauh, lebih ke fokus ke diri sendirian sih, sama rapid, sama pelantih. Nah, itu aja. Karena belum tahu juga, belum pernah lelam juga, jadi lebih bagus ke diri sendirian. Yang mempersiapkan, kayak mungkin dari sini kita persiapkan, jadi kan kita udah main hari ini, terus kita udah tahu angin sebelah mana, bolanya seperti apa, jadi besok yang kita difokusin lagi di situ, dan kemungkinan ini Taiwan-nya lebih, lebih bagus dari yang paling tadi. Kemungkinannya, jadi kami akan selalu siap capek untuk main besok, dan recovery lagi yang baik, terus makan banyak, juga enak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya, Mbak Mas. Terima kasih. Silahkan boleh foto dulu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.